Halo video kali ini saya akan membuat tutorial membuat stripping seperti ini Oke sebelum mulai silahkan kalian subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya Oke tahap selanjutnya kita buka aplikasi pixelab lalu kita hapus teksnya terlebih dahulu selanjutnya kita kita rubah ukurannya menjadi 3000 oke dikali 3000 ya ceklis Oke setelah itu kita rubah warna backgroundnya menjadi warna orang saja ya agar terlihat selanjutnya kita akan memasukkan polanya kita import pola bodinya terlebih dahulu setelah itu ukurannya kita paskan seperti ini lalu kita masukkan gambar teksturnya ya kita masukkan gambar yang ini atasnya saja Oke kalau kita atur ukuran dan posisinya sesuai dengan selera kalian ya di sini saya akan letakkan seperti ini oke oke kita paskan saja Oke spini lalu kita kunci kedua layarnya agar tidak berubah lalu kita masuk save kita gunakan bentuk yang ini oke kita perkecil kita zoom in dulu agar terlihat ya kita letakkan dan disini untuk warnanya kita berubah menjadi warna hitam oke jika kurang pas kita bisa atur lagi ukuran dan posisinya kita bisa atur juga sip sudah pas ya selanjutnya kita masukkan teks lalu edit teks disini kita akan menggunakan huruf S untuk inisial Scoopy saiznya kita perbesar checklist kita letakkan disini kita kunci juga layarnya kita ubah fontnya inisial Scoopy saiznya disini saya menggunakan font yang ini ya SF Big Whiskey oke sip lalu pedingnya kita perbesar set checklist selanjutnya kita rubah warnanya klik color lalu klik tambah kita pilih pipet lalu kita pilih pipet lalu kita arahkan warna oranye eh warna kuning ya kuning ini lalu checklist lalu oke dan hasilnya seperti ini jadi kuningnya senada dengan garis ya kita letakkan sip hasilnya hasilnya seperti ini kita zoom out dan hasilnya seperti ini selanjutnya kita klik layer oke lalu kita pilih layer pola yang paling bawah kita klik lalu kita copy yang hasilnya seperti ini setelah itu kita menggunakan kotak berwarna putih kita tutupi semua lalu kita masuk ke layer dan kita geser lalu kita gabungkan oke selanjutnya kita masuk ke menu eraser color checklist kita pilih pipet lalu alihkan ke warna hitam pipet lalu kita pilih warna hitam checklist dan hasilnya seperti ini jika sudah kita checklist lagi oke selanjutnya kita masuk ke menu layer lagi kita klik layer lalu kita checklist semuanya kita klik yang ini kita klik lalu kita checklist semua layer nya lalu kita gabungkan lalu oke sip hasilnya seperti ini masuk ke seperti rasa color oke dan warna putihnya otomatis terhapus hasilnya seperti ini backgroundnya kita ubah menjadi transparan nah tanpa background ya selanjutnya tinggal kita save atau simpan ke galeri oke untuk dimensinya kita pakai yang Ultra lalu save agar hasil cetaknya nanti tidak cahaya untuk bagian body sudah selesai selanjutnya kita akan mengedit bagian sayap kita masukkan pola kita akan ulangi langkah ini seperti langkah yang pertama ya kita masukkan pola lalu kita perbesar langkah-langkahnya ukurannya sama pecis dengan langkah-langkah yang pertama kita sudah lakukan ya ukurannya kita perbesar kita letakkan di tengah lalu kita kunci setelah itu kita masukkan pola atau gambar teksturnya kita letakkan sesuai dengan keinginan kita miringkan disini oke setelah itu kita masukkan shape berwarna hitam bulat disini oke lalu kita masukkan teks S ya hurufnya kita berbesar lalu fontnya kita rubah lagi menjadi SF Whiskey yang ini oke warnanya kita gunakan warna yang tadi sudah kita pilih kita memasukkan menu rotasi untuk memiringkan checklist hasilnya seperti ini kita bisa perkecil lagi oke dan hasilnya seperti ini kita copy polanya lalu kita memasukkan menu eraser color checklist kita pilih yang hitam dan hasilnya seperti ini lalu kita gabungkan semua layernya oke lalu menu eraser color putihnya otomatis terhapus dikronya kita rubah dan dimensinya Ultra kita tinggal save dan hasilnya seperti ini oke terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tonton video lainnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.